Bagi informasi Lengsodara Polresta, Banyumas, Jawa Tengah, menetapkan 10 tersangka penganiayaan terhadap tahanan kasus pencurian sepeda motor berinisial OKA yang meninggal pada 2 Mei lalu. Para tersangka adalah sesama tahanan yang berada di rutan Polresta, Banyumas. Menurut polisi, penganiayaan terhadap korban dipicu karena para tersangka tersinggung akibat sikap korban yang tidak merespons saat ditegur oleh sesama tahanan. Penganiayaan terjadi tak lama setelah korban dijoboskan ke dalam tahanan. Akibat luka-luka, korban pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Polisi menyebut berdasarkan keterangan dokter, korban meninggal disebabkan oleh kekurangan elektrolit, gagal ginjal, dan penyakit liver. Soal temuan luka pada tubuh korban, polisi bersama tim independen akan melakukan otopsi jenazah. Sejauh ini, kasus tersebut kami tetapkan 10 orang tersangka penganiayaan terhadap tahanan lainnya, yaitu korban atas nama Oki. Pembicu adalah pada saat di tanggal 18 Mei ini, pada saat dimasukkan, kemudian masuk ke dalam sel, ada tiga pelaku yang menanyakan kepada korban. Pada saat menanyakan kepada korban, korban ini tidak merespon. Dari situ menimbulkan spontan, menimbulkan kekeserahan, kemudian terjadi kekerasan secara beruntun. Dari penyelidikan kami bahwa menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan kaki.